Sobat Youtubers kembali bersama KHK Corner Kali ini kita akan menggabarkan tentang formasi seri JFC pasca degradasi dan absennya sejumlah pemain dalam pertandingan yang akan digelar di ajang Piala Indonesia pada hari ini Jumat 14 Desember 2018 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di GSC Jakabaring Ya berikut ini formasi seri JFC Ya ini dia formasinya Ada Al-Haji dan Alan yang masih bisa turun serta Yu Yunku Sisanya adalah Muka-Muka Baru termasuk Ahmad Paris kemudian Jeki Arisandi Ada Ahmad Rabi Putra kemudian Samuel Christiansen Serta di depan ada Ridwan dan Hambali Ya semuanya pemain muda yang akan diturunkan untuk menghadapi Persimura Tim Divisi 3 dari Musi Rawas Ya ini dia pemain cadangan dari seri JFC Selanjutnya ini dia line up dari Persimura Tim yang dipimpin oleh Jarod yang juga mantan pemain seri JFC Ya Persimura tetap akan mengandalkan formasi 433 Ya ini dia para pemain yang juga usia muda yang akan diandalkan dalam pertandingan di babak 64 besar Piala Indonesia Ya dengan sistem gugur siapapun pemenangnya akan melaju ke babak 38 besar Selanjutnya ini dia komentar dari pelatih Hartono Ruslan Oke, lawan Persimura gimana? Biasanya Pertandingan itu penting juga itu aja Maksudnya sekitar harus bersiapkan anak-anak Sudah bisa menangani pertandingan itu aja Kutikus sampai kapan terus menangani untuk SCB? Sementara ya, sampai pertandingan? Sampai pertandingan ya Kutikus yang menangani ya Banyak Kutikus sudah pulang Kutikus melihat kondisi mental pemain saat ini Untuk persiapan mengangkat hilang galon pocinya bagaimana? Ya tentu saja masih drop ya Makanya kita harapkan kita ya Ketakiannya itu gembira Tidak ada penekanan yang berat Cuma di-suming aja Segera aja Penyegaran Penyegaran fisik sama penyegaran pikiran itu aja Besok mulai mati Ya besok mulai Ya sekali itu aja